Oke kita langsung bahas ini dengan 3 orang narasumber yang tempat duduknya pun juga sudah sesuai dengan nomor urusnya. Oke saya sapa dulu ada Mas Sulfiqar Amir, Juru Bicara Timnas Anies Mohimin. Selamat pagi Mas Sulfiqar. Selamat pagi Mas Pak Kabar. Terima kasih sudah hadir. Dan ada Mas Mulya Amri, Juru Bicara TKN Prabowo Gibran. Selamat pagi Mas Mulya. Selamat pagi. Saya bagian dari tim Dewan Pakar. Tim Dewan Pakar dari Prabowo Gibran. Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada Bang Michael Sianipar, Juru Bicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Michael. Terima kasih semuanya sudah hadir. Mungkin yang pertama kita bahas fokusnya soal infrastruktur ya. Karena kita tahu di 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi kan ini yang menjadi prioritas utama adalah soal infrastruktur. Nah kita coba pengen dengar dulu perspektif. Kita bicara infrastruktur dari masing-masing masing-masing seperti apa? Oke jadi kalau kita lihat memang infrastruktur ini adalah salah satu hal yang sangat penting untuk masyarakat yang sedang melakukan pembangunan. Seperti Indonesia ya. Dan apa yang dilakukan Pak Jokowi di dalam memprioritaskan pembangunan infrastruktur sejak beliau menjadi Presiden tahun 2014 itu sebenarnya sudah tepat gitu. Tetapi kemudian yang jadi masalah adalah bahwa infrastruktur ini memang dibutuhkan dan kita perlu mendorong pembangunan infrastruktur ini. Tetapi juga butuh perancangan yang matang. Kenapa? Kalau misalnya kita sekedar membangun-membangun tetapi tidak melihat kebutuhan di masyarakat, jenis infrastruktur yang dibutuhkan, skema finansial yang tepat, infrastruktur ini tidak akan bermanfaat. Nah kalau kita lihat ada 3 indikator kenapa pembangunan infrastruktur di Indonesia selama hampir 10 tahun itu sebenarnya tidak memberi dampak yang terlalu signifikan. Pertama adalah kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi yang kalau kita lihat 5 tahun terakhir itu sebenarnya tidak terlalu tinggi seperti yang diharapkan. Kedua itu adalah utility rate atau tingkat penggunaan dari infrastruktur yang sudah dibangun. Ada beberapa proyek-proyek infrastruktur di mana ketika selesai penggunaannya itu di bawah dari 50%. Jadi ini yang perlu dievaluasi. Ketiga itu adalah dampak infrastruktur dari outcome secara lebih luas yaitu indikator yang dipakai oleh World Bank yang disebut sebagai Logistic Performance Index, Indeks Kinerja Logistik Indonesia. Walaupun pemerintah Pak Jokowi itu sudah menggelontokkan begitu banyak uang untuk membangun infrastruktur, ada ribuan triliun. Tetapi kalau kita lihat indeks kinerja logistik kita itu justru mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir. Dan ini punya dampak yang sangat serius terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena ketika indeks kinerja logistik kita itu rendah, investor itu agak sungkan untuk masuk. Karena mereka melihat bahwa ternyata logistiknya itu tidak efisien. Dan kalau mereka masuk ke melakukan investasi, akan butuh waktu lama untuk kembali. Oke, infrastruktur ini akan jadi prioritas utama nggak dari tim Amin? Mungkin itu dulu yang kita fokuskan. Oh sangat, ya. Itu akan jadi prioritas utama? Dan di mana membangunnya. Jadi kuncinya di sini adalah perencanaan yang berbasis pada teknokrasi. Bukan hanya kepentingan politik dan keinginan dari pemimpinnya. Dan pasti sudah dinarakan dengan cukup matang ya, nanti kita akan bahas. Tapi yang kami ingin dengar dulu dari Pasang 02 seperti apa? Menjadi prioritas utama juga kah infrastruktur? Iya, salah satu prioritas penting ya infrastruktur itu. Tentunya bukan prioritas utama. Karena juga kualitas SDM, sumber manusia tidak kalah penting. Tapi hari ini kita ngomongin infrastruktur ya. Infrastruktur ya urat nadi. Kayak ini ada badan, adalah Indonesia gitu. Infrastruktur ya urat nadinya gitu. Dia harus mengalirkan gizi, nutrisi yang tepat ke semua komponen-komponen badan. Nah ini semua, kalau itu berjalan dengan tepat, ya itu bisa membuat badan semua sehat. Sehatnya artinya apa? Ekonominya bergerak gitu kan. Tadi Mas Sulvika sudah sampaikan gitu, bahwa ini terkait juga dengan logistik. Ya secara ekonomi, kalau logistiknya bagus, bergerak gitu. Ekonominya maju, lalu kemudian terciptalah pekerjaan, pendapatan naik, harga-harga stabil. Itu yang kita inginkan dengan infrastruktur. Saya senang sekali mendengar bahwa dari Paslon 1 juga menganggap dari infrastruktur yang dikerjakan Pak Jokowi sudah tepat. Jadi kita ingin... Selalu akan ada beberapa catatan tadi Mas? Selalu akan ada beberapa catatan. Yang jelas sudah tepat dulu. Dan ini kita melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sudah tepat dari era Jokowi, sudah tepat juga dari era SBY sebelumnya, dan presiden-presiden sebelumnya. Jadi ada progres Indonesia yang sudah berjalan dengan baik, diperbaiki lagi oleh Pak Jokowi, dan akan diperbaiki lagi oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu. Jadi arahnya sudah tepat. Berbagai survei menyatakan bahwa approval rating terhadap Pak Jokowi yang tinggi itu karena merasa arahnya sudah tepat. Jadi ini yang akan kita lanjutkan. Infrastruktur harus dibangun terus-terusan. Bahwa betul akan selalu ada perbaikan, ya itu. Makanya kami sebutkan melanjutkan dan menyempurnakan. Di mana-mana pembangunan infrastruktur, perencanaan juga akan selalu ada adjustment. Bidang saya konstruksi, arsitektur, urban planning. Di mana-mana ada perencanaan, perencanaannya bagus. Begitu sudah dijalankan, akan tetap ada adjustment-adjustment. Ya karena ada kondisi lapangan, ininya guatnya harus agak belok sedikit, dan lain-lain. Itu wajar, itu kita lakukan. Dan selalu ada penyempurnan-penyempurnan kembali rencana. Di mana-mana rencana pembangunan, ada revisi. Rencana detail tata ruang, ada revisinya secara berkala. Jadi itu biasa untuk melakukan perbaikan. Yang penting, jalan dengan perencanaan yang pada dasarnya sudah baik, secara prinsipal sudah baik, lalu kemudian secara detailnya kemudian dilakukan penyempurnahan. Itulah yang kita lakukan. Siap, itu fokusnya. Pasangan Amin? Dari Ganjar Mahfud. Pasangan Ganjar? Ya, jadi kalau dari kami juga melihat bahwa infrastruktur adalah salah satu prioritas utama yang harus kita lanjutkan dan kita sempurnakan dan kita perbaiki. Karena kita melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi selama ini sudah tepat, sudah sangat baik. Ini yang dibutuhkan untuk ekonomi Indonesia ini bisa take off. Kebetulan memang lima tahun terakhir, kita terkena dampak dari COVID. Sehingga rasanya infrastruktur ini belum melihat, kita belum bisa melihat hasil yang sempurna. Ini yang akan kita perbagi ke depan. Tapi kalau secara umum, infrastruktur adalah backbone yang dibutuhkan untuk ekonomi kita bisa tumbuh. Dan target yang kita punya adalah untuk bisa mencapai 7% pertumbuhan ekonomi. Yang perlu kita lakukan juga adalah untuk menyelaraskan supaya prioritas dari pembangunan infrastruktur di level pusat, itu juga sama dengan apa yang dilakukan di level provinsi, kota, dan kebupaten. Dan itu yang Pak Ganjar sudah lakukan selama menjadi gubernur di Jawa Tengah. Jadi pada saat ada pembangunan waduk, pembangunan jalan tol itu, kita berusaha menyesuaikan supaya itu bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Jadi penyelarasan antara apa yang dilakukan pemimpinan pusat dan pemimpinan daerah ini sangat penting. Dan itu satu fokus yang akan kita dorong ke depan. Termasuk soal tol laut. Tol laut juga adalah program yang dicandangkan oleh Pak Jokowi yang akan menjadi fokus. Kita ingin mengembangkan karena untuk menurunkan tadi kos logistik, paling efektif bukan lewat darat, tapi lewat laut. Itu sudah ada banyak kajiannya yang menyatakan bahwa logistik lewat laut ini masih akan lebih murah. Jadi keberadaan tol laut ini juga untuk bisa menurunkan ketimpangan logistik yang ada di seluruh Indonesia. Jadi itu akan menjadi fokus kita. Tapi lebih dari itu, pembangunan infrastruktur bukan hanya infrastruktur yang kerasnya saja. Kita juga membayangkan infrastruktur hijau. Bahwa ke depan kajian-kajian juga menunjukkan, kita sudah mulai mengarah kepada bagaimana memastikan infrastruktur ke depan ini mendukung ekonomi hijau. Bukan sekedar mendukung pertumbuhan ekonomi saja, tapi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi ekonomi hijau ini didukung juga oleh infrastruktur hijau. Itu yang akan menjadi fokus kita makan. Oke, kalau kita lihat pernyataan dari masing-masing paslon ini menarik ya. Artinya, tiga paslon ini sepakat bahwa infrastruktur bisa mendongkrak untuk pertumbuhan ekonomi secara nasional. Tapi nanti mungkin yang akan kita fokuskan di diskusi selanjutnya adalah, kita tahu fokus di dua periode ini adalah soal salah satunya ya. Saya bilang itu adalah soal jalan tol. Itu seperti apa-apa lagi dikritik oleh tim Amin kemarin. Tapi kita bahas nanti, kita kembali saat lagi untuk Anda.